Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa saya Tomargen Pusing akan berbagi tutorial umpan ikan mas umpan ikan mas yang sangat sederhana mudah dan murah meriah insya Allah mau dimakan ikan edisi mancing ikan mas harian ya mancing malam hari kondisi air agak keruh dan kedalaman diperkirakan 1 meter lebih ya disini saya menggunakan umpan yang sangat sederhana dan mudah didapat ada pelet citu ada telur penyu dan untuk hanyiran pakai deho atau sunbelt takaran 2500 dan tambah lagi hanyiran tambahan ada belut kukus ya belut ini pakai ukuran telunjuk 2 ekor dan untuk penambah aroma lain disini saya menggunakan raja udang raja udang ini pakai 1 sendok makan atau pakai secukupnya ya dukung terus channel Tomargen Pusing dengan cara like, komen, share dan subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya dan jangan lupa share ke teman-teman anda biar teman-teman anda tahu apa yang anda tahu tentang racikan umpan ikan mas intinya biar teman anda ini gak jong ya gak selalu boncos langsung masukkan pelet citunya 1 bungkus dan telur penyu nya 1 bungkus karena disini saya tidak menggunakan kroto jadi menggunakan telur penyu kering nah sebagai pengganti kroto ya di dalam tulisannya ini ya aduh aduk secara keringan terlebih dahulu seperti ini dan tambahkan raja udang kira-kira 1 sendok makan ya 1 sendok makan orang dewasa seperti ini cukup dan setelah itu langsung tambahkan air disini bisa menggunakan air panas atau air dingin bebas mau pakai air apa aja ya head kerupuk 10 seketapan gitu bong pip pip nawari kerupuk ini seketapan seketapan 10 perawah aras seketapan orang yang bohong acan yang lainnya gue lah kita kalau mau tadi protes panas lah setelah itu langsung kita haluskan untuk belutnya sebelumnya kita kukus terlebih dahulu ya 20 atau 15 menit cukup setelah itu haluskan juga untuk belutnya sampai benar-benar halus ya jika sudah halus langsung kita satukan dengan pelet yang sudah kita kasih air ya tadi ya aduk sampai benar-benar tercampur secara merata ya dan dan inilah sosok manusia pemakan kerupuk dalam satu hitungan detik sudah habis dua kantong kerupuk ya ini kerupuk yang biasa saya bikin umpan ternyata gacor juga untuk manusia ya setelah dirasa cukup halus ada cukup tercampur semua tinggal yang terakhir masukkan hanyiran deho ya bakaran 2500 jika tidak ada deho bisa pakai sandbell ini untuk target ikan sekilo tiga sekilo empat kadang-kadang masih mau nih ya ada hanyirannya dari belut langsung kita haluskan terlebih dahulu untuk deho atas sandbell ya selamat menikmati aduk sampai benar-benar tersampur secara merata ya jangan ngasal ini kalau ngaduknya ya umpan sudah jadi dan kerupuknya dan kerupuknya habis dan ini bisa tambahkan esen ya jika mau tambahkan esen silahkan tambahkan esen kalau mau tambahkan esen jangan pakai semuanya pakai separuh saja seperti ini ya jadi separuh murni separuh esen dan untuk kebetulan untuk saat ini saya menggunakan esen yang aroma nangka ya yang seperti ini ya aroma nangkanya jadi pakai secukupnya saja dulu pakai dosis rendah ya alam ini bukan 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 jangan nanti kebakar jantungnya nah seperti ini ya jadi esen nangka ini bisa cocok untuk kumpan pelet pakai secukupnya saja tiga atau atau empat tetes ya jangan terlalu banyak-banyak dulu pakai dosis rendah lebih dulu ya oh iya pesen tet galon biak tet langsung aduk-aduk saja seperti ini jadi kalau mau pakai esen pakailah takaran benda dulu dua atau tiga tetes dulu jangan main keras ya jadi kita lihat nanti ikan makannya seperti apa gampang tinggal tambahkan lagi ya oke itulah tutorial racikan umpan ikan emas dari saya atau margin fishing semoga cocok di tempat Anda dan gacor intinya gacor ya disini saya nyamperbagi bukan maksud untuk menggurui salam setrek salam satu obi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kondisi mancing malam hari ya ini saya mancing ikan emas malam-malam harian